Terima kasih. Aduh. Ingat, Andari. Setelah ini, kamu butuh tumba lagi. Agar bayi ini tidak menangis. Dan tumba itu adalah wanita yang sedang hamil. Iya, aku akan menuhi semua janjimu. Aku janji. Aduh. Aduh. Alhamdulillah, istri kamu sudah melahirkan. Sekarang kamu sudah menjadi seorang bapak. Ayo, tunggu. Ayo, antarimu ke kamar. Aduh. Aduh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku akan kasih nama anak ini. Yopa Silvi. Nama yang bagus. Tuh sayang. Diam ya sayang. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lagi lagi ya. Mama udah disini. Kenapa sih? Tadi aku dengar suara anakku nangis terus. Apa ini artinya? Aku harus cari tumba lagi ya. Nen. Udah. Bu. Saya tuh bahagia dengan Andari. Kami punya anak. Itu kayak suara Mas Wifel ya. Apa dia lagi berantem sama ibunya? Mas Wifel. Ini bawa-bawa nama aku sih. Apa kamu tidak curiga dengan Andari? Tiba-tiba dia bisa hamil. Padahal dia bilang sama mama itu. Dia itu mandul. Dan yang anehnya lagi. Setelah bayinya lahir. Bayi itu lebih besar daripada bayi umumnya. Siap. Jadi itu curiga sama aku. Aku gak akan biarin ini terjadi. Aku harus cepat-cepat cari tumba. Agar bayiku berhenti nangis. Bu Andari. Kirain siapa? Bangun bantu saya bangun, Pak. Sudah benar. Ibu. Aku bisa gak? Kamu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, Pak. Pak. Apa mau ngapain? Pak! Jangan sakinin saya, Pak. Aku mau ngapain? Aduh! 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 Perutku! Kenapa kembis bayi ku kemana? Kamu mau makan bayi ku? Kamu tegak sekali! Aduh! 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 Ini... Tumbal yang aku dapat dari wanita hamil. Hehehehehe... Bagus! Kamu memang pengikutku yang setia. Aduh! 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 Jadi... Andari bisa punya anak karena minta tolong beli gumbel. Aduh! Jangan-jangan dia juga yang membunuh tanya, anakku. Sampai dia akhirnya bisa hamil. Sampai dia akhirnya bisa hamil. Lihat! Dia diam kalau aku kenyang. Hehehehehe... Aku harus kasih tahu Saipul. Dan dia harus tahu apa yang dilakukan istrinya selama ini. Nah... Adari! Sini! 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 Andari! Kayaknya panik banget sih Bu! Saya tahu, Pasti ibu mau ngadu kakak sama Shaiful... Nggak akan bisa Bu! Karena apa? Karena ibu nggak akan pernah ketemu sama Shaiful lagi. Apa maksud kamu? Maksud aku? Sini gak sih? Di sini! Udah ibu! Adari! Kamu mau lakukan apa? Adari! 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 Aku ini kan ibu pertua kamu sama juga! Ibu! Aku lebih pilih ngapi ibu pertua emang aduan kayak kamu! Hei! Lo berdua tau kakak? Gue panggil kemari! Pasti mau ngasih komisi lagi ya bos! Aduh proyek besar ya bos ya! Pahala lo bawa menyan! Balikin hit gue! Mau? Buat apaan bos? Lo berduakan gue tugasin bawa Nadine kemari! Selalu gagal! Jadi gue gak bisa dapetin kekuatan siluman ulernya dari badan si Nadine! Balikin hit gue! Bos! Ampun! Bos! Aduh! 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 Hei! Udah bos! Udah bos! Mau? Gak ada bos! Belanja! Hei! Udah siapa ya? Hah? Nanya! Nanya sama gue! Gue sebenih orang yang paling lama di kampung Mare! Enak aja lu! Bu lo kaya! Iya! Mau kenal ya? Nanya lu siapa? Gue gak jawab! Apa kamu ntar beginian? Gue gak pedak lu! Hei! Gue denger tadi dari sana! Nyadi dulu nih! Yang bayar bocah ini buat gue, gue akan nyelakain anak gue! Engaku lu! Iya! Iya buruan bang! Buruan bawa ke kantor polisi biar di penjara! Iya! Dia tuh! Ada mau nyelakain laki tas Nadine! Udah! Engkanya! Kita gak ngelakuin kok! Buktinya pas kita mau ngasih obat tidur ke kak Nadine! Laki tas jendir yang minumnya enggak tau! Eh! Oh mana terang! Kok mana ngakuin? Keceplosan tuh! Oh! Jadi lu! Yang mau ngasih obat tidur ke anak kue! Bener-bener suhu elu ya! Bang buruan! Bang kantor manci! Gua gak suka memiliki begini nih! Gua mau gua enggak enak gue lu ya! Sekarang lu bertiga lebih marah lu! Ya! Cukup bukti bakal memenjarakan dirimu! Baah gua! Baru kepolisi waaah bisa ribet! Eh! Gak! 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 Motor siapa ini? Ambil aja ya bakan motor gue! Ya kok! Bang! Eh iya bener-bener! Lupa mel! Gak! Tama! Wah! Hah, mana dia tuh? Kayaknya dimari dia. Hei, gue cakar lo kalau ketemu lo. Gak ada. Hei, luar lo! Gue tau lo di sekitar sini lo, gue gigit lo. Aduh ya. Setan! 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 Ambat berdek banget lo. Hajar banget orang berani-berani nya. Ngompat di mana dia tadi? Subway, bener. Kayaknya ngompat di belakang dia tadi. Naham! Hahaha, haaah. Ambi! Ampun! Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ada gua gak bisa berdiri. Aduh, berotok! Berotok! Oh Ah Untung aja tuh Kita lepas dari kejaran inyak mancang tuh Nggak cerit my brother Kalau kita sampai ketanggap Waduh kita bisa dibikin bergedel Dek cerit tuh bener tuh Wow Untung nanya bang Wow Roman-romanya dari suaranya Kayaknya neng Mau nanya Mau nanya apa neng That's right my brother Dari suaranya yang lembut Dan rambut yang panjang Bodinya gitar spanyol Hehehe Pasti nih selera inyo Hehehe cantik nerkom Bener tok seperti perkataan Mengatakan tak ada rotan Akar pun jadi Nggak ada Kak Nadine Cek cantik pun jadi Eh Wow Hehehe Aduh neng Warnanya apa ya Hehehe Matang rezeki Anah Tidak 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 Anah Emuper kumbel bener-bener suai lu berdua lu ya berani mas udah dong mas ini kan cobaan aku juga gak akan sangka kalo ibu tuh akan meninggal dengan cara seperti ini udah-udah iya tapi sekarang aku udah gak punya siapa-siapa lagi kok ngomongnya kayak gitu sih ah masih ada aku dan juga anak kita Yuvah mas tunggu sebentar ya tadi soalnya Yuvah sama bantu ya Terima kasih telah menonton Ibu Wah Pak Ustad, meninggalnya awak mati tak kayak gitu, serem banget Iya, aneh banget Pak Ustad, padahal tadinya perutnya tuh hamil Pak Ustad, sekarang jadi rata, jenirnya hilang Pak Ustad Jangan-jangan, ini kerjaan Wewe Gombel lagi Pak Ustad, karena sekarang-sekarang ini, Wewe Gombel sedang berkeliaran di kampung kita Pak Ustad Wah, jangan-jangan tuh Wewe Gombel mau nyerang kamu kita, kudu waspada nih Tad, Tad, Tad Iya kakak, iya Pak Ustad Tenang, 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 gini aja, kita kudu kompak nih, kita kudu jaga rumah-rumah warga yang ada ibu hamil sama anak balitanya Boleh Tad Jangan-jangan, ada warga juga tuh, yang berkomprot sama si Wewe Gombel Aku juga berpikir sama dengannya, tapi siapa yang berkomprot sama Wewe Gombel ya, dan untuk apa? Sayang, diem dong, aku jangan nanya terus Udah, udah, udah Oh sayang, kayaknya, sayang, kayaknya bohong-bohong aja deh, Yovanya sakit deh Enggak sayang, dia tuh bukan sakit, ini tuh karena kekurangan susu, susunya abis Makanya nanti aku beliin ke apotik, kamu lagi jagain Yovanya ya Gak usah sayang, aku aja yang ke apotik, kamu lagi jagain Yovanya Aku tuh gak tau apotiknya dimana, terus susunya apa Soalnya itu susu khusus Yaudah, kamu tinggal pesan lo aja sayang, yah Udah deh, bisa kan kamu jagain dia aja nih, dikenang sekarang Jagain Yovanya, aku yang ke apotik Yang jagain Arak susah bang sih Tuh, lagi kenapa sih Yovanya tuh selalu aja nangis Gak berhenti-berhenti lagi Gak berhenti Kalem tuh Mbak Laku Lan, mau kemana? Eh, Pak Andari, saya mau pulang, Pak Tapi nunggu angkot, gak dateng-dateng Yaudah, kalau gitu bareng aja sama saya Saya juga mau sekalian pulang kok, yuk Oh ya bener, Pak, saya boleh numpang Iya, boleh dong Mas, makasih ya Kayak emang Nadia udah bener-bener gak peduli sama aku Buktinya aja dia udah gak kangen lagi Kayak ada Fahri Kok gak ada Apa itu cuma perasaan aku aja Nah Biasanya kan memang Fahri selalu ada Terus sekarang gak ada agak aneh aja Yang biasanya ada yang jengkelin Yang suka bikin jahil Ya kangen sih Ah Ah Akhirnya kamu ngaku sendiri kan Kalau kamu itu kangen sama aku Udah lah makanya di depan aku itu gak sesuai jual mahal ya Apa? Buktinya tadi kamu gak mau sendiri Oh enggak